Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang sedang menunggu updatean informasi terkait tentang bantuan sosial tunai atau BST dari kementerian sosial ini merupakan video yang tepat untuk teman-teman karena dalam video ini akan kami jabarkan detail terkait perkembangan atau updatean dari bantuan sosial tunai ini nah dalam video sebelumnya juga sudah kami informasikan ya untuk teman-teman bahwasannya BST yang hanya diagendakan sampai bulan April 2021 itu resmi diperpanjang sampai bulan Juni nanti dan untuk informasi yang beredar juga banyak sekali ya informasi yang beredar bahwasannya BST bulan Mei dan bulan Juni itu akan dicairkan Rp600.000 bagaimana sebetulnya faktanya ini akan kami jabarkan untuk teman-teman semua jadi untuk teman-teman tonton ya video ini sampai habis dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk dukung terus perkembangan dari list Vika channel dengan cara mensubscribe juga nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini dan juga jangan lupa like, komen tentu dengan komentar yang positif dan share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak Berbicara tentang BST atau Bantuan Sosial Tunai ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial khusus untuk keluarga yang belum menerima bantuan PKH atau bantuan BPNT Besarannya di tahun 2020 adalah sebesar Rp600.000 per bulan dibayarkan sepanjang tahun di tahun 2021 ini diturunkan nominalnya menjadi Rp300.000 dengan anggaran keseluruhan adalah sebanyak Rp10 triliun yang awalnya hanya diagendakan sampai bulan April tapi berdasarkan kebijakan dari Kementerian Sosial atau Pemerintah ini resmi diperpanjang sampai bulan Juni jadi ada dua bulan perpanjangannya nah untuk teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan informasi bahwasannya bantuan Sosial Tunai ini dicairkan kembali sebesar Rp600.000 ini apakah betul atau tidak sebetulnya teman-teman untuk berita yang beredar itu menyatakan bahwasannya BST yang diperpanjang tersebut akan dicairkan di bulan Juni 2021 yang artinya BST di bulan Mei dan bulan Juni itu langsung didabel pencairannya nah dalam berita yang beredar bisa kita baca ya pemerintah akhirnya menetapkan BST 2021 akan kembali diperpanjang kendati demikian penyalurannya akan dirapel di bulan Juni 2021 jadi untuk teman-teman yang masih menunggu kenapa sih BST belum juga dicairkan untuk bulan Mei karena memang pencairannya didabalkan di bulan Juni dan Bansos Tunai ini akan disalurkan tetap sebesar Rp300.000 per KK dan untuk Mei serta Juni 2021 ini sehingga total bantuan yang akan diterima KPM nanti di bulan Juni adalah sebesar Rp600.000 itu maksud dari berita-berita yang banyak beredar ya teman-teman artinya BST ini tetap sebesar Rp300.000 tiap bulannya tapi karena didabel pencairannya di bulan Juni maka besaran yang akan teman-teman dapatkan di bulan Juni nanti adalah sebesar Rp600.000 oke teman-teman dan untuk teman-teman yang mungkin masih belum mencek apakah namanya terdaftar sebagai penerima BST, PKH, ataupun BPNT teman-teman bisa cek ya di alamat atau di situs cekbansos.kemensos.go.id lengkapnya teman-teman bisa langsung klik di deskripsi video ini nah itu dia informasi terbaru terkait tentang BST semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua jangan lupa tunggu terus update-an informasi berkaitan tentang bantuan sosial dari kami dan jangan lupa kembali lagi untuk mensubscribe channel ini juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-an berkaitan tentang bantuan sosial oke saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb